Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 kelas Informatika C dengan beranggotakan Mevani Kamilah, Cindy Renaldi, Ali Fadlan, Ari Febriento, Ahmad Nur Suci akan menjelaskan apa itu virtual reality Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan wizard berinteraksi terhadap lingkungan berdimensi 3 yang disimulisikan oleh komputer terhadap sebuah objek nyata atau imajinasi yang membuat seolah-olah user berinteraksi secara fisik pada lingkungan tersebut Bedanya adalah pengalaman dari penggunanya dalam berinteraksi dengan dunia virtual AR menggambungkan dunia nyata dengan elemen virtual sedangkan VR memanjakan penggunanya dengan pengalaman baru melihat dan berinteraksi dalam dunia virtual Saya Cindy Renaldi dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit contoh perangkat virtual reality yang pertama ada glob glob merupakan perangkat masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirim informasi ke sistem yang kedua ada headset virtual reality yaitu perangkat yang berfungsi memonitor gerakan kepala dan memunculkan visual yang ketiga ada walker merupakan perangkat yang digunakan untuk memantau pergerakan kaki Bagaimana cara kerja virtual reality? Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata bisa dibilang virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata untuk dapat melakukan hal ini tentu dibutuhkan berbagai perangkat tambahan paling minimalnya jika Anda ingin merasakan masuk ke dalam dunia virtual reality maka dibutuhkan sebuah headset virtual reality atau sejenisnya perkenalkan nama saya Arito Briantos saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manfaat virtual reality atau yang disebut dengan VR manfaat virtual reality disini dibagi menjadi 6 bagian yang ke satu ada eksplorisasi luar angkasa VR membantu para calon astronot untuk melakukan latihan dan simulasi ketika berada di luar angkasa penggambungan teknologi VR dan augmented reality atau AR memungkinkan astronaut dari NASA seolah berada di luar angkasa 2. latihan militer teknologi VR juga berfungsi untuk simulasi militer dunia militer membutuhkan latihan tembak-menembak maka menggunakan VR sangatlah sesuai dalam mempermudah kegiatan militer seperti pegelaran yang pernah diadakan di Amerika Serikat yaitu The Virtual Training and Simulation Summit di Amerika Serikat pada pegelaran tersebut mereka bisa berlatih menembak melakukan strategi menjinakan bom hingga berbagai hal lain seputar militer 3. kebutuhan medis teknologi ini juga mampu membantu ahli medis profesional untuk mendiagnosa beberapa penyakit yang umumnya sulit dilakukan Perusahaan medis menerapkan pelatihan medis bagi dokter yang memungkinkan mereka bisa melihat ke dalam tubuh manusia dengan simulasi yang realitis hal ini pun mampu meningkatkan kualitas keperawatan yang dulu sulit dilakukan salah satu perusahaan medis yang menerapkan metode ini adalah Children's Hospital Los Angeles atau CLHA dari Amerika Serikat yang keempat ada dunia otomotif perusahaan yang bergerak di bidang transportasi Ford sudah mulai menggunakan VR atau melakukan simulasi dengan desain dan uji coba produknya di tahun 2015 Ford simulasi 3D PR pada acara ACMC Grab yang dilakukan oleh Vice President Ford Elizabeth Barron selain itu penggunaan virtual reality atau PR di bidang transportasi juga bisa digunakan untuk simulasi kendaraan 5. bisnis pasal self-regress di London pernah mempromosikan jam tangan menggunakan PR agar calon pembali dapat mencoba produk dengan sensasi seperti menggunakan jam tangan asli perusahaan yang bergerak di bidang pasien Bellmain juga pernah menjelenggarakan sebuah program dengan menggunakan PR pengunjung diperolehkan menggunakan PR yang menayangkan sketsa desain pakaian dan kreatif Direktur Bellmain oleh Pierre Rosteyn yang dirancang dalam tayangan selama 5 menit event bertajuk My City of Links ini dilangsungkan pada 16-29 April 2018 di toko Bellmain Million Paris 6. pendidikan salah satu kelebihan utama penggunaan PR yaitu untuk memajukan dunia pendidikan contoh yang dapat kita gunakan adalah platform pembelajaran Unimership yang sudah bekerjasama dengan Oculus dan Samsung Gear VR saat ini Unimership telah menyediakan aplikasi dengan berbagai jenis simulasi yang digunakan untuk merasakan kehidupan di masa lampau mempelajari anatomi tubuh manusia dengan detail atau bahkan menjelajahi luar angkasa setiap dari saya banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality pekerjaan dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer misalnya seperti merancang bangunan seperti gedung hotel dan rancangan dana rumah melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat bisa kita lakukan dengan stimulator membuat kita dapat melihat berbagai pemandangan indah di seluruh dunia secara langsung dan realistis membuat kita banyak bergerak selain membuat para gamer merasakan kualitas visual yang begitu realistis VR juga memiliki kelebihan lain bagi para gamer yaitu membuat mereka melakukan banyak gerakan berbeda seperti saat memainkan game-game biasa di komputer maupun konsol kita akan hanya menggerakkan jari-jari saat memainkannya kekurangan dan dampak negatif virtual reality 1. pusing dan mual masalah pusing dan mual seringkali ditemui pada pengguna yang baru pertama kali mencoba VR hal ini dikarenakan tubuh serta pikiran yang sedang menyelesaikan diri dengan situasi yang dihadapi 2. gangguan kesehatan mata dan telinga masalah yang ditimbulkan pada kesehatan fisik dari bermain VR yaitu sarap mata menjadi tegang dan kering hal ini terjadi jika kita menggunakan VR terlalu lama mata memiliki kapasitas tersendiri dalam bekerja dan tentu saja baru istirahat 3. contohnya yaitu apabila kita memainkan game yang penuh darah atau memainkan game peperangan terlalu sering VR dapat menciptakan suasana dan pengalaman seperti di dunia nyata saat menggunakannya tentu saja jika kamu terlalu sering memainkan game pembunuhan dapat menimbulkan trauma jangka pendek dan juga jangka panjang 4. isolasi diri yang berlebihan VR menyebabkan menurunnya interaksi sosial secara drastis masalah yang dapat muncul yaitu isolasi diri yang berlebihan saat bermain VR terkadang kita akan merasakan sama seperti kita berada di dunia nyata dan yang terakhir 5. ketergantungan dan imajinasi yang berlebihan semakin lama pengguna merasakan kenyamanan terhadap VR maka akan secara tidak langsung menyebabkan ketergantungan sehingga ingin menggunakannya secara terus-menerus pengguna VR dalam jangka waktu lama juga akan membuat pengguna memiliki imajinasi berlebihan akibat dari efek gambar dari VR itu sendiri hal ini dapat membahayakan kesehatan musikis perkenalkan perkenalkan nama saya Alif dan Aridi dari kelas informatika C kelompok 1 ingin membahas perkembangan VR tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 VR mulai berkembang pesat pada tahun 2016 dan tentunya bila kita mengenal VR pasti kita tidak asing dengan Oculus apa itu Oculus Oculus adalah merk Facebook Technology anak perusahaan Facebook Inc divisi ini memproduksi headset realitas virtual termasuk VR yang kita kenal yaitu Oculus Rift dan Oculus Quest pada tahun 2018 Oculus mengeluarkan produk terbarunya yaitu Oculus Go tepatnya pada tanggal 1 Mei 2018 awalnya diimumkan melalui Oculus Connect 4 pada Oktober 2017 Oculus Go adalah headset dan controller VR yang dirancang untuk menawarkan pengalaman VR mobile dalam unit mandiri yang berdiri sendiri Go berbagi banyak kesamaan dengan headset gear VR yang dipasangnya smartphone Samsung termasuk pustaka konten VR yang dibagikan dari Oculus tetapi menjanjikan untuk menjadi cara terbaik untuk mengalami konten ini karena desainnya menawarkan beberapa keuntungan dalam hal kenyamanan dan kinerja kemampuan pelacakannya sama dengan gear VR terbatas pada gerakan rotasi atau 3D jenis of freedom pada headset dan pengontrol yang membuatnya kurang imersif dibandingkan headset VR mandiri lainnya terdapat juga perbedaan atau nilai plus dari Oculus Go dengan Oculus Rift yaitu tidak perlu terhubung melalui komputer hanya dengan melalui koneksi wifi anda dapat mendapatkan konten yang disediakan secara gratis maupun berbayar sedangkan Oculus Rift membutuhkan komputer atau laptop dengan spesifikasi tertentu untuk memainkan dan mendapatkan konten yang dapat dimainkan pada tahun 2019 Oculus merilis Oculus Rift S dan disesul dengan Oculus Quest apa perbedaannya seperti yang kita tahu banyak kelebihan dan kekurangan pada Oculus Rift dan Oculus Go Oculus Quest merupakan perangkat virtual reality yang menjembatani fitur dan kelebihan dari Oculus Go serta Oculus Rift Oculus Quest tidak menggunakan kabel maupun memerlukan PC kualitas tinggi seperti Oculus Rift namun tetap menghadirkan performa yang sebanding dengan perangkat andalan Oculus tersebut Oculus Quest juga memiliki sensor 6 Dove yang mana gerakan atas bawah kanan kiri maupun maju dan mundur menggunakan terdeteksi dan memengaruhi pergerakan pemain dalam dunia virtual yang dimainkan tentu hal ini merupakan satu langkah lebih maju dari Oculus Go yang hanya menggunakan sensor 3 Dove pada tahun 2020 tepatnya 13 Oktober Oculus merilis Quest 2 nya tak terdapat perbedaan yang sangat besar dari fitur-fitur Oculus sebelumnya namun ada beberapa peningkatan pada Oculus Quest 2 ini yaitu menawarkan pengalaman yang lebih responsif secara keseluruhan berkat RAM yang ditingkatkan spek chip dan tampilan resolusi lebih tinggi Oculus Quest Original hanya 1440 x 1600 sedangkan Oculus Quest 2 resolusinya lebih tinggi yaitu 1832 x 1920 jadi pada intinya kitalah yang harus mengendalikan teknologi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi terima kasih telah menonton maaf apabila ada salah-salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton